selamat datang kembali bersama saya dari Menteri Studio, kreatif dan pebajakan nah kali ini kita akan membuat logo sederhana yaitu logo berlian atau biasa disebut dengan ruby langsung saja disini kita akan buat segi 4 kurang lebih seperti ini dan segi 4 berikutnya kurang lebih seperti ini nah ini kita rapatkan disini, nah setelah itu untuk yang ini saya akan klik kanan lalu convert to curve selanjutnya kita edit kita klik shape tool, ini kita geser kesini nah baik, selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk yang ini, kita klik kanan lalu convert to curve setelah itu, yang ini saya akan geser ke kurang lebih disini nah sekarang saya seleksi keseluruhan ini, saya akan buat ke tengah agar dia seimbang saja, nah ini kita seleksi lalu geser kesini nah saya seleksi keseluruhan, lalu munculkan docker transformation nah kalau di sebelah kanan tidak muncul teman-teman bisa munculkan di mana ya di objek ya terus transformation lalu pilih salah satunya scale dan mirror kita pilih scale dan mirror nah ini saya pilih mirror horizontally dan saya pilih sebelah kanan dan kita copy jumlahnya satu nah ini lalu kita play ya nah hasilnya seperti ini nah sekarang saya seleksi kedua ini yang di atas lalu kita satukan dengan weld kita turunkan sedikit saja oke sekarang yang di bawah kita seleksi keduanya lalu kita klik weld oke ini sebenarnya sudah menyatu ya ini saya hapus saja oke hasilnya kurang lebih seperti ini nah selanjutnya saya akan membuat objek segitiga dan menggunakan shape tool ini jadi sini ada tiga kurang lebih seperti ini lalu ini saya angkat kita bawa ke tengah oke saya sampai begini usahakan pas ya usahakan pas dia oke setelah itu kita pastikan dia kembali berada di tengah selanjutnya ini saya tekan shift tidak apa-apa saya lebarkan sedikit saya tekan D atau ctrl D atau duplikat kita ambil sudutnya disini ke sini nah ini saya tekan kedua-duanya oke maaf nah ini saya perkecil lagi saya tekan shift ini juga saya perkecil sedikit oke dan langkah berikutnya kita buat garis dari sini ke sini ke sini dan ke sini nah sekarang langkah berikutnya kita buat garis dari sini ke sini segitiga oke berikutnya ini ke sini ke sini dan ke sini terakhir ini dan ini ke sini ke sini yang ini juga oke nah sekarang untuk yang objek awal yang kita buat saya akan hapus jadi kita punya demand seperti ini sekarang kita lanjut ke tahap pewarnaan nah disini saya pilih warna saya pilih ini saja yang berdumpah ini saya kasih feel view nya misalnya warna merah kalau disini merah gelap ya karena dia berada di belakang dan disini saya pilih oke oke yang ini juga warnanya sama ini saya jemput warnanya cuman dia sedikit agak lebih gelap lagi mungkin oke kurang lebih seperti ini nah selanjutnya yang ini dan yang ini kita beri warna merah lagi oke cuman warna merahnya agak lebih terang dibandingkan sebelumnya oke dan ini ini kembali kita buat dia lebih gelap oke untuk yang di atas kembali saya beri feel dengan warna merah dan kita usahakan warna merahnya berbeda ya oke dan yang ini feel lagi merahnya lebih terang oke nah terakhir untuk yang ini kita beri feel lagi bisa angkat ke atas berwarna merah warna merah terang oke untuk yang disini kita buat dia sedikit lebih gelap tentunya oke nah sekarang saya seleksi keseluruhan dan tanda silang ini kita klik kanan agar garis tepinya hilang setelah itu masih di menu transformation mirror horizontally pilih yang kanan copy 1 lalu kita apply nah yang ini saya hapus sekarang ini kita pindahkan kita rapatkan disini oke teman teman ini masih bisa di edit kalau ukurannya misalnya kurang lebih seperti ini nah sekarang kita kasih background ini backgroundnya saya beri warna putih hitam ya saya klik kanan setelah itu kita order back of layer back of page oke lalu kita kasih text textnya saya kasih warna putih misalnya berlian 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 misalnya contoh nah disini saya akan pilih phone yang tegas misalnya ini oke baik demikian kita harus sadarkan cara membuat logo berlian teman teman bisa menampakkan efek shiny misalnya efek blue dan seterusnya agar dia misalnya kelihatan lebih realistik jangan lupa channel ini di subscribe video ini di like di share dan di komen sampai jumpa di episode berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.